Untuk, kalau ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, nanti silakan disampaikan melalui kolom cat. Nah, misal pertanyaan mau langsung, maka silakan langsung memberikan kode di kolom cat. Saya mau bertanya, ya memberikan kode saya mau bertanya. Nah, kemudian kalau misal teman-teman ingin bertanya tidak secara langsung, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom cat. Itu nanti di sesi question and answer ya, di terakhir setelah pemateri memberikan materinya. Kemudian, selama meeting atau pelatih ini berlangsung, rekan-rekan tidak diperkenankan untuk share screen atau presenting screen atau screenshot ya. Karena nanti bisa mengganggu perhatian dari teman-teman yang lain ketika materi berlangsung. Oke, untuk disini nanti yang akan bertugas sebagai host adalah saya sendiri. Jadi, perkenalkan Tri Wahyu Ningsih ya. Masih dengan Mak Tewe. Kemudian untuk moderator nanti ada dengan Miss Tri Asni. Ini saudara kembar saya, Tri juga namanya. Tri Asni, tapi biasa dipanggil Miss Riris ya, biar beda sedikit. Kemudian untuk pemateri kita atau keynote speaker kita ada nanti Bapak Gumaydi Vetra yang beliau ini sudah berpengalaman lama ya di bidang hotelier ini. Dan insya Allah nanti akan memberikan banyak kiat-kiat untuk menjadi seorang leaders. Nah, sambil menunggu yang lain dan juga menunggu waktu sampai pukul 10 ya, kurang 2 menit lagi. Jadi, teman-teman di sini nanti diharapkan untuk bisa segera meng-on-kan videonya. Ini saya lihat masih baru beberapa orang yang meng-on-kan videonya. Silahkan di-on-kan videonya teman-teman semuanya. Audio tetap di-off-kan ya. Videonya saya akan di-on-kan semuanya. Selamat pagi, Pak Eko. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah. Ayo yang lain silahkan di-on-kan untuk videonya. Video-nya. Ada Miss Erika, Miss Adelian. Bro Aditya Siogi. Bro Memel. Silahkan meng-on-kan videonya masing-masing. Oh, ada yang videonya kalau di-on-kan cuma... Apa ini? Suaranya jadi nggak jelas ya? Jadi nggak jelas ya. Bagaimana cara meng-on-kan videonya? Oke, cara meng-on-kan videonya klik di layar yang ada gambarnya itu, bro. Kemudian ada gambar kamera. Klik aja gambar kameranya. Bro Eko Kristianto sambil ngemil. Jadi tidak mau meng-on-kan videonya. Oke, gimana cara meng-on-kan? Oke. Baik. Silahkan di-on-kan. Masih banyak yang belum meng-on-kan. Ada Sister Ayu, Sister Devi, Brodiki, Brodwi Jun. Yang baru masuk, silahkan di-on-kan videonya. Mohon maaf, apakah suara saya cukup jelas? Bisa acungkan jempol? Bisa cukup jelas? Jelas, Miss. Baik. Tapi Pak belum ada yang banyak. Jujur, jujur. Oke, baik. Pukul 10 tepat. Kita akan segera mulai untuk acaranya. Acara ini akan dipandu langsung oleh Mbak Moderator kita, Miss Triasni, atau biasa dipanggil Miss Riris, Mbak Riris. Silahkan Mbak Riris, untuk take over acara ini. Oke, baik. Tes, Miss Tewes, sudah bisa dengar suara saya? Cukup jelas, cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih, Miss Tewes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, orang-orang hebat. Salam cemerlang. Salam sejahtera untuk kita semua. Patut kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah s.w.t. Karena atas terahmat kesehatan dan kebahagiaan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam training online Idea Care 2020. Dan tentunya di suasana Ramadan yang penuh berkah. Tak lupa sanjungan salawat kita hadirkan salam kepada Nabi Muhammad. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk harapan syafatnya kelahan. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Riris staff administrasi dan service Idea Indonesia yang akan membersamai rekan-rekan sebagai moderator online training Idea Care Program 2020 pada pagi hari ini. Saya akan sapa dulu yang terhormat Pak Eko Desrianto selaku Direktur Utama Idea Indonesia sekaligus General Manager Idea Pemirani Hotel. Halo, Pak Eko selamat datang. Pak Eko selamat datang. Oke mungkin belum masuk. Halo, Tulus. Lanjut, lanjut. Oke. Terima kasih Pak Eko. Kemudian saya sampai juga yang terhormat Pak Petra Usmaidu selaku General Manager of the Singasari Resort Guatemala. Pak Petra sudah masuk Pak Petra? Pak Petra belum masuk. Belum masuk Pak Petra. Oke baik-baik. Terima kasih. dan tak lupa rekan-rekan saya yang sangat luar biasa seluruh alumni idea Indonesia. Well, selamat datang rekan-rekan semuanya. Pagi hari ini kita berada dalam exclusive class promote to Influencing Manager and the Great General Manager. Materi yang akan disampaikan pun luar biasa keren pada pagi hari ini yaitu Winning Leaders in Challenging Style. Baik rekan-rekan semuanya. Saya bacakan lagi peraturannya kembali. Silakan untuk di-mute speaker masing-masing kemudian video di-onkan. Saya ulangi untuk di-mute semua speaker dan video di-onkan. Jika nanti ada pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom chat. Atau jika ingin berbicara secara langsung kepada pemateri, silakan kirim emoticon raise your hand ke kolom chat agar nanti kita bantu untuk un-ute speaker-nya. Nanti bisa langsung bertanya kepada narasumber atau pemateri. Oke, yang paling penting adalah dimongin untuk para peserta untuk tidak share screen atau presenting screen. Karena nanti akan mengganggu layar kita untuk online training pada pagi hari ini. Oke, jika sudah paham dengan peraturannya silakan ajukan jumlah di layar masing-masing. Oke, great. Terima kasih semuanya. Dan sebelum kita masuk ke training, saya mau cek sound perkan-perkan semuanya nih untuk kita bisa rasakan atmosfer semangatnya pada pagi hari ini. Oke, jika saya bilang salam atelier, karena kan harus kembali menjawab salam sukses muda mulia. Dengan gerakan tangan yang saya contohkan supaya kita bisa merasakan atau merasakan dan melakukannya Oke, jika saya bilang saya bilang salam hotelier, salam sukses muda mulia. Oke, yang kemarin ya. Oke, bisa sekarang untuk di-unmute semuanya. Bu host, Miss TW boleh dibantu yang belum untuk di-unmute. Rekan-rekan di layar. Sudah ready. Saya akan Sampilkan jempol rekan-rekan di layar. Oke, siap. Oke, saya mulai. Salam hotelier. Salam sukses muda mulia. Oke, satu kali lain kalau menurut saya ya. Salam sukses muda mulia. Oke, wah terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Saya sudah rasakan semangat. Oke, saya sudah rasakan atmosfer semangatnya untuk teman-teman semuanya kemudian di training pada hari ini. Oke, kita akan lanjut. Silakan di-unmute kembali serta karena kita akan langsung ke agenda pada hari ini. Oke, saya ulangi. Silakan untuk di-unmute kembali sepikirnya karena kita akan masuk ke agenda pada hari ini. Bu moderator, izin. Ini Pak Petra akan segera masuk ke ruangan meeting. Nanti monggul. Baik, Pak. Begitu beliau masuk, kemudian disambut. Teman-teman yang lain boleh juga turut menyambut untuk welcome. Setelah itu kita mood kembali ya. Oke, baik. Siap, siap. Pak Presiden. Oke. Kita tunggu. Silakan sambil di-ajak ngobrol. Teman-teman boleh. Oke, baik. Oke, baik. Sambil kita menunggu Pak Petra masuk. Pada pagi hari ini material yang disampaikan oleh beliau di mana beliau adalah selaku general manager of the single service waktu malam tentang kualitas pemimpin di masa-masa sulit sekarang ini. Gimana kita semuanya sedang menghadapi masa-masa sulit yang COVID-19 setengah sejak Maret lalu sudah membuat kita sekarang dirumahkan saja bekerja di rumah. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bu Riris, enggak ada suaranya, Bu Riris. Jangan di-unmute. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Di-unmute. Baik. Rekan-rekan. Punya Riris masih di-mute itu. Halo. Halo, Cek. Ya. Udah oke. Oke, baik. Terima kasih. Pak Petra, sepertinya belum masuk. Ya, belum. Belum masuk. Belum masuk. Baik. Untuk tujuan kita mengadakan kuliah online ini, Miss Riris, ini bisa dijelaskan juga ke teman-teman kembali. Miss Riris monitor. Masuk, Pak. Ya, belum ano, si Pak Petra belum terlihat masuk. Silahkan, ano. Silahkan dilanjutkan dulu. Miss T. Wai? Halo, Miss T. Wai? Miss T. Wai sudah live. Miss T. Wai sudah live. Oh, sudah live. Miss T. Wai mungkin jaringannya terputus. Oke, baik. Rakan-rakan, sambil tidak menunggu, saya akan tampilkan. Mungkin sambil menunggu Pak Petra, kita bisa minta Bapak Eklode Srianto untuk memberikan pengangkat dulu. Terkait nanti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Petra nanti. Munggu, Pak Eklode. Saya harus nganter kemana nih? Saya komunikasi dengan Pak Petra dulu sebentar ya. Oke, baik, siap. Mereka belum masuk. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah mau menunggu ya. Di sini kita tunggu sebentar dari pembicara kita. Karena sepertinya belum bisa join. Di sini baru 54 ya untuk yang sudah hadir. Karena dari target apa, dari yang sudah stay okay untuk join itu kurang lebih dari seratus dua puluhan peserta ya. Mungkin yang lain sedang berusaha masuk. Sambil kita menunggu sudah. Oke. Selamat datang, Pak Petra. 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 Pak Petra, sepertinya suaranya masih di-mute, Pak Petra. Selamat datang, Pak Petra. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Riris silahkan dimulai acaranya Mbak Riris. Oke baik, saya selamat datang Pak Petra Resmaidi. Selamat datang Ibu Riris ya. Iya betul sekali Pak Petra. Terima kasih. Sehat Petra. Sehat. Luar biasa. Oke sudah ready ya Pak ya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Tadi terima kasih. Oke siap. Terima kasih. Baik sebelum saya ke materi saya akan sampaikan dulu profil beliau Pak Petra Resmaidi. Ini adalah general manager of the Singasari Resort Malang sekaligus general manager Ilira Hotel Banuwangi. Experience beliau ini dimulai dari 1995 ya Pak ya? Ya, sudah sangat lama. Sangat lama sekali saya belum lahir nih Pak. Iya. Oke di Restore Manager di Bintang Lagun Resort. Betul ya Pak? Ya, saya pernah di Kepulauan Riau. Oke baik, kemudian dilanjutkan. Tahun Ibu sebagai asisten FBM di entire hotel Santri Kebriul Darussalam. Oke, kemudian dilanjutkan pada 2004 ini sebagai FBM di entire hotel. Luni Darussalam juga. Oke, kemudian sampai saat ini, 2018 sampai saat ini di Cluster General Manager IMC Hospitality sebagai general, sorry, sekaligus sebagai general manager di Singasari Resort Batu Malang. Benar, benar sekali. Oke, mungkin tidak usah lama lagi, langsung saja kita sambut Pak Petra, kita mengundang di tengah forum kelas kita pada peti hari ini. Saya persilakan kepada Pak Petra. Ya, sebelum saya mulai saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Eko ya. Dan semuanya. Awas, 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 bos. Yang telah mengundang, hari ini pertama kali saya buat seminar atau training untuk online. Jadi ini sebenar-benar ketantangan bagi saya sebenarnya. Karena waktu yang menentukan seperti ini. Jadi sebelum kita mulai, saya mengucapkan ke seluruh peserta semoga sehat, selalu stay at home kalau bisa. Nah, itu yang penting supaya kita makin maju ke depannya. Nah, di sini ada beberapa materi. Intinya, saya lebih cenderung kita berkomunikasi, tuwe komunikasi supaya kelas ini lebih aktif atau lebih interest. Nanti kalau saya bicara terus, nanti yang lainnya tidur loh. Ya, tapi intinya sebelum itu mulai, saya mau share dulu pengalaman saya tadi sudah dibuat. Saya berasal dari Medan, berarti anak Sumatera. Saya sudah hampir berapa tahun ya, 25 tahun kerja di hotel. Hampir 15 tahun saya kerja di luar. Saya kerja di Brunei, di Malaysia, di Vietnam. Tahun 2012 saya balik ke Indonesia. Ya, ternyata Indonesia itu memang betul luar biasa. Jadi, itulah tantangan saya sebenarnya dari pengalaman-pengalaman. Keluarga saya 10 orang. Ya, sangat keluarga besar. Ya, saya punya anak tiga sekarang dan istri masih satu. Nah, itu ya. Nah, sebelum saya mulai masuk, saya mau share beberapa materi. Intinya, tunggu sebentar. Oke, apa sudah dilihat? Bisa Pak, sudah terlihat Pak. Oke, nanti kalau umpama tidak terlihat, mohon di-instrap supaya kita bisa menyeri lagi. Pak Petra, mohon maaf. Ini sepertinya ter-pending Pak, presenting-nya Pak. Berarti kalau ter-pending ini masalah internet ini. Sudah masuk Pak Petra? Sudah muncul. Oh, sudah muncul. Sudah, sudah. Sudah Pak, sudah. Hari ini sengaja Pak Eko, kita berdiskas winning in challenging time. Kenapa winning in challenging time? Karena masa sekarang ini ya, challenging time itu important bagi semuanya. Especially kepada adik-adik semuanya. Saya panggil adik-adik ya, karena memang saya sudah lebih dewasa. Jadi, di sini sudah ada pengenalan dari ibu, saya sudah ada kenal. Saya bisa dipanggil Rusmai di Petra, biasanya panggil Pak Petra atau panggil Petra. Saya oke. Kenapa? Yang penting dipanggil gitu loh. Di sini saya lihat challenge, tantangan. Kita ini biasanya kalau sudah lihat challenge itu, sebelum kita mulai, kita sudah nervous. Atau sudah tidak confident. Nah, itu yang harus kita rubah. Kenapa kita buat itu tantangan? Karena tantangan itu berarti ada alasan. Dari tantangan membangun itu, dari tantangan itu bagus untuk di masa datang. Saya dulu bekerja dari Bintang Lagun, bekerja di Brunei, itu tantangannya luar biasa. Kenapa? Saya orang Indonesia yang boleh dikatakan mempunyai posisi sebagai restaurant manager, tapi bahasa Inggrisnya, ya bisa dibilang kalau mau bicara berpikir keras dulu. Ya, itu sebagai tantangan bagi saya. Intinya kenapa saya tidak bisa, sementara orang bisa. Jadi tantangan itu saya ambil. Luar biasa. Dalam tiga bulan stressnya luar biasa. Kenapa? Kalau orang bicara saya mendengari gitu. Sampai pikir orang serius banget anak ini. Sebenarnya tidak. Karena saya tidak mengerti apa yang dia bilang kadang-kadang. Di situ tantangan yang luar biasa. Saya tahu, saya mungkin fail atau kalah, tapi ini tantangan bagi saya, bagus untuk masa depan saya. Karena saya harus belajar berbahasa Inggris. Mau tidak mau, terpaksa. Itu terus saya kerja sebagai restaurant manager. Dengan waktu itu, kalau tidak salah ada 10 dari beberapa negara. Bayangkan sebelum saya briefing, untuk besok, saya itu lihat kamus Okspot. Karena sekarang lebih gampang, ada Google. Kalau dulu saya harus bawa kamus yang tebal itu Okspot, kemana-mana bawa kamus yang tebal kemana-mana. Bayangkan itu luar biasa. Kalau ada tantangan, berarti kita lebih fokus. Kenapa? Kalau tidak ada tantangan, kita tidak fokus. Kita mau berbuat bahwa tantangan itu, kita fokus dan hasilnya sangat memuaskan apa yang terbaik. Dari tantangan itu, kita mendapat hal-hal yang baru. Jadi carilah tantangan sebanyak mungkin supaya kita mengerti atau mendapat hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Tantangan biasa. Dapat tantangan, kalau kita tidak siap, berarti kerjanya kita membelim atau menyalai orang lain. Jadi kenapa tantangan itu kita harus ready? Bertanggung jawab supaya kita tidak membelim orang lain, supaya hasilnya lebih memuaskan. Ada namanya move on. Dari tantangan itu timbul keyakinan bagi kita semua bahwa dengan ada tantangan itu, hidup kita itu lebih tentram, sebenarnya lebih semangat. Bukan berarti ada tantangan itu, kita makin stres gila gitu ya. Jadi betul-betul kita buat bahwa tantangan itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Kenapa? Tantangan itu tidak hanya hari ini atau besok, tapi tantangan itu selagi kita hidup di dunia ini, ya selalu ada tantangan. Itulah secara gambar, garis besar tantangan. Kenapa tantangan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, baik itu pekerja atau sebagai pengusaha. Kita ke next. Ubah tantangan dengan menjadi peluang. Ini yang susah. Kenapa? Tantangan itu tergantung dengan sikap. 100% tergantung dengan sikap. Kenapa? Tantangan itu berarti ada positif dan negatif. Pesimis dan optimis. Kita harus lihat diri kita sendiri. Bahwa kalau ada tantangan, sikap kita gimana? Apakah kita bersikap optimis, apa pesimis, atau positif, atau negatif. Ini yang penting dalam menghadapi tantangan. Baik itu kerja di hotel, atau belajar di universiti, atau di sekolah, atau di hidupan sehari-hari. Kenapa? Itu semua tergantung tergantung dengan sikap. Sikap sangat mempengaruhi tantangan yang akan kita buat. Kenapa? Ubah tantangan adalah menjadi peluang. Kita gampang membilang challenge atau tantangan. Gampang. Tapi setelah melakukan, sangat inovatif. Jadi, semua tergantung dengan sikap. Saya kasih experience. Bahwa tantangan itu adalah opportunity. Waktu tahun 1993, saya itu training di Seraton, Bandung. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris. Tapi saya yakin, tantangan ini akan menjadi peluang bagi saya. Setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Asal ada orang lewat, asal pekerja ini, bahwa saya datang, saya selalu bahasa Inggris. Sampai nama saya ditukar. Bukan Petra, tapi Ucok Medan. Wah, luar biasa. Asal jumpa saya, itu Ucok Medan, Ucok Medan. Saya berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu saya pun tidak mengerti. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Karena saya yakin, saya kerja di hospital itu, saya harus bisa full speak in English, understood, and bisa berbaca-baca. Komunikasi yang bagus. Waktu itu, selama enam bulan saya tersiksa. Asal saya jumpa, makan, Ucok Medan. Penghabisan, semua orang panggil Ucok Medan. Nama Petra dilupakan. Kenapa setiap hari berbicara bahasa Inggris? Itu tantangan yang saya lihat, opportunity. Kenapa di Seraton Bandung itu, semua orang atau semua karyawan diharuskan bisa berbahasa Inggris. Nah, itulah opportunity. Sikap saya yang memalukan itu, tapi saya buat untuk opportunity saya ke depannya. Jadi, intinya, ubah tantangan Anda menjadi peluang itu tergantung sikap. Sikap kita yang ada. Apakah kita mau atau kita tidak mau. Kira-kira mau enggak kalau kita selama enam bulan diketawai orang? Kalau saya, karena terpaksa saya mau. Nah, sekarang adik-adik yang ada di sini mau enggak? Ya, asal lewat, berbahasa-bahasa Inggris, kebalik-balik, kuat enggak kita menghadapi challenge seperti itu? Nah, itu yang harus ditekankan dalam kehidupan atau dalam dunia kerja. Ya, kita, next. Ya, untuk mengubah tantangan menjadi peluang, itu ada beberapa ya. Seek habit that drain your energy. Ya, too much stress. Nah, ini yang masalahnya sekarang. Too much stress. Kenapa tuh much stress? Karena kita enggak ready. Badan kita enggak sehat. Ya, kita terlalu banyak berpikir daripada action. Ya, kerjaan tidak terorganize. Ya, terus staying, terlalu banyak tidur kadang-kadang. Terlalu banyak duduk bermenghayal. Ini yang harus dihilangkan. Especially anak-anak zaman sekarang. Kenapa anak zaman sekarang ini lebih suka main games ya? Daripada belajar. Sama juga dengan anak saya loh. Ya, kadang-kadang bapaknya lebih stress nengok anaknya. Dari pagi sampai malam main game loh. Itu yang harus diperhatikan. Living in the past. Nah, ini yang tidak pernah move on. Pak Petra selalu bangga dengan yang lalu. Tapi sekarang zamannya beda. Bagaimana Pak Petra meng-move on ke depannya? Harus bisa open-minded. Ini yang harus bahaya. Living in the past. Selalu tidak pernah move on. Ya, Pak Petra kerja di hotel. Sekarang di Singasari yang karyawannya 7 atau 8 tahun. Berarti kalau tidak bisa kita membuat strong team yang bagus. Anak-anak yang sudah lama ini tidak move on. Terlalu sudah zona nyaman. Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Ya, always on social media. Tanpa social media, hidup hampa. Tanpa social media, gimana ya? Hidup kita itu tidak berarti. Nah, ini yang harus dipikirkan. Terusnya tidak pernah olahraga. Ya, badannya gemuk. Kalau gemuk sehat, ya Alhamdulillah. Yang diri saya nih, Pak. Itu kan. Ya, not eating healthy. Nah, tapi saya yakin anak idea semuanya ini terkontrol dengan baik. Kenapa? Selama saya mengenal anak-anak dari idea ini, saya bukan karena saya bicara di forum idea, tapi idea itu terkenal disiplin, adaptasinya bagus, dan willing to learn. Saya kasih aplos sama adik-adik yang ada di sini. Luar biasa. Dan Pak Iko dan tim. Makasih, makasih Pak Petra. Tingin atas nama adik-adik, saya bilang makasih. Ya, luar biasa. Kenapa saya bilang? Selama saya hampir berapa tahun ya? 3-4 tahun ya, Pak? Sejak 2015, Pak. 2016, Maaf, 2016. 2016. Ya, saya pun bingung kenapa dari semua yang ditrainingkan atau kerjasama di Singasari, hanya satu komennya, amazing. Yes, kita tahu knowledge-nya nggak begitu up sekarang, tapi dengan disiplin kemauan yang keras, the ending become the winner. Nah, itu yang harus dipertahankan. Ya, untuk adik-adik sekalian yang ada di idea. Ya, saya bangga juga. Makanya waktu saya diundang sama Pak Eko, Pak, untuk ngisi idea gimana? Saya bersedia. Kenapa? Saya bangga juga bisa sharing pengalaman saya sama idea community. Semoga... Terima kasih, Pak Petra. Ya. Nah, itulah 6 habit yang saya rasa ini harus basic. Kenapa? Tidak bisa move on dari challenge kalau memang 6 habit ini kita tidak bisa rubah. Nah, itu yang harus kita pikirkan di sini. Lihat diri saya. Kalau ada di kamar biasanya ada kaca ya. Kamu berdiri. Saya ini yang mana? Apakah saya kegemukan? Macam Pak Petra. Gitu loh. Berarti saya harus benar-benar disiplin untuk olahraga dan makan yang healthy. Ya. Simple. Terus, everybody is addict. Ya. Addict ini artinya itu kayak seperti kecanduan. Ya. Jadi, kita itu biasanya kecanduan TV, junk food, makanan yang kayak Kentucky Fried Chicken, video game, sosial media, sleeping pun terganggu. Jadi, penghabisan hidup kita tanpa fulfillment. Jadi, tanpa terisi. Selalu keep continue. Ya. Otak kita terlalu terpakai. Yang tidak se-perlunya. Beda dengan kita kalau editik dengan creating, learning, exercising. Ya. Jadi, kita harus lebih kreatif. Mau belajar. Ya. Exercise, mau berlatih. Push diri kita untuk ke next level. yang nanti hasilnya bisa mengisi kehidupan kita lebih bagus. Atau artinya lebih tenang, lebih nikmat dibandingkan dengan yang selalu kecanduan yang tidak. Boleh kecanduan untuk main game, boleh kecanduan untuk TV, tapi harus ada disiplin. Satu hari, let's see, harus satu jam. Tidak boleh lebih dari satu jam. Ya. Tidak lihat handphone. Bisa nggak tidak lihat handphone 15 menit, satu jam harus dibuat. Kenapa? Itu mempengaruhi daya pikir kita juga. Ya. Kalau kotak kita stres, ya, hasil dari pekerjaan kita itu tidak bagus kualitinya. gitu loh. Ya. Jadi, harus benar-benar dibagi dalam hari-hari. Supaya bagus, perfect morning. Kenapa challenging ini sangat tergantung dengan kita sendiri. Kenapa? Kita harus ready untuk menghadapi challenging ini. Ya. Wake up 5 a.m. Saya yakin kalau idea biasanya semuanya wake up jam 4 ya. Luar biasa. jam 3, Pak. Jam 3. Alhamdulillah. Bayangkan orang selalu wake up itu 5 atau jam 6. Kalau idea wake upnya itu jam 3, berarti kan 5 dikurang itu ada 2 jam. 2 jam kali 7 hari itu ada 14 hari. 14 hari, eh 14 jam itu dikalikan 4 hari, berarti 4 minggu. Berarti kan anak idea itu atau yang wake up jam 3 itu waktunya lebih bagus daripada bangun yang lambat. Jadi, orang sebelum berperang kita sudah siap. Ya. Pagi-pagi tidak banyak yang mengganggukan. Tidak ada musik, tidak ada ini. Jadi, fresh. Jadi, saya harapkan ini tetap walaupun bukan di idea, bangun pagi itu sangat important. Ya. kalau ada waktu, work out. Ya, exercise. Ya, 15 menit saja sudah cukup. Take shower. Ini simple. Kalau bilang, ah Pak Petra nggak take shower, tapi especially yang lelaki kalau pergi kerja rata-rata cuma cuci muka. Anak marketing itu, Pak. Anak marketing gitu, at least take shower. Ya, lebih fresh. Kenapa? kita mau badan kita itu lebih sehat. Drink water. Biasanya itu satu hari berapa ya? Lima liter ya? At least kamu harus minum secukupnya. Terus, disempatkan 25 atau 30 menit membaca buku. Ya, ini sangat important membaca buku. Kenapa? Membaca buku setiap hari itu melatih daya pikir kita. Daya ingat kita. Kenapa? supaya nanti kalau tua mengurangi yang namanya pikun. Kenapa? Otak kita sudah terlatih setiap hari. Jadi, otak kita itu harus digunakan semaksimal mungkin. Membaca, ya, itu salah satunya memperkuat gaya ingat kita. Jadi, sering-seringlah, at least setiap hari, 25 menit atau 15 menit ajalah membaca buku kesayangan. Ya, sama makan healthy breakfast kalau pagi. Nggak perlu neko-neko lah. Ya, yang paling simple mungkin indomie ya. Ya, tapi indomie kan tidak sehat. Ya, cari makanan yang tidak perlu mahal, tapi sehat penuh giji. Ya, itulah perfect morning. Jadi, intinya yang harus dilakukan secara rutin, tapi pertanyaannya, apakah ini ready ke kita? Saya rasa kita ready ya, karena kita masih muda-muda. Ya, terus, kita what to do when you fail? Artinya gini, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu ada opportunity, peluang, tapi kita tidak bisa. Ya, ini hanya saran. Saran yang selama ini saya lakukan. Be flexible and change what you should do. Jadi, kamu itu harus flexible juga sama diri kita. Kalau kita nggak bisa, ya, be flexible. Jangan dipaksakan. Ask for help. Cari orang atau cari yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Karena itu important. Carilah orang yang sesuai. Jangan cari orang yang tidak sesuai. Nanti bukan menolong, tapi jatuh ke jurang. Ya, terus, remind yourself what is important. Kenapa? Kita harus keep reminding diri kita untuk supaya bisa move on. Ya, keep yourself break. Kadang-kadang gini, kalau kita paksa dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, hasilnya tidak maksimal. Ya, keep your break. Relax. Kalau ada suka spot, spot. Kalau suka ngasih makan hewan burung, ngasih makan hewan burung. Kalau ada kucing, ya dengan kucing. Kalau suka ini, give yourself break dulu. Kenapa? Tanpa break itu, jiwa kita itu tidak ready. Ya, yang di sini, maaf tertutup soal ini. Take time to recover and start when. Kalau waktu untuk merecover ini sangat lama. Ya, tapi mau tidak mau, kita harus fokus. Fokus untuk merecover seperti ini. Remember, you have more chance to. Artinya, kamu atau saya harus ingat bahwa kita itu banyak kesempatan. Jangan, oh tidak ada kesempatan. Pak, ini kesempatan sekali dalam hidup. Pak, ini kesempatan dua kali dalam hidup. Salah itu prinsipnya. Kita diberikan banyak kesempatan tergantung sikap kita bagaimana meng akomodai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, what to do when you feel. Ingat baik-baik kita harus lebih fleksibel, kita harus minta bantuan kalau diperlukan, kita harus remind yourself, diri kita secara konsisten atau rutin, give diri kita break istirahat yang cukup untuk menghadapi tantangan yang akan kita lakukan. Terus, ya, kasih waktu untuk recover atau kasih waktu untuk memulai lagi. Kalau pamer hari ini sudah tidak bisa dibat, kalau mau pulang, pulang dulu. Besok atau dua hari yang lalu, dua hari yang akan datang, kita start remember. Terus, remember bahwa kita itu hidup banyak sekali can atau kesempatan yang bisa kita ambil dari itu semua. Jadi, inilah poin-poin kenapa harus kita kalah dengan situasi seperti ini. saya berprinsip juga, kalau saya fail, saya tidak punya kehidupan yang baik. Saya berprinsip, waktu saya kerja di Bintan Nagun, saya berprinsip, family saya, saya punya sepuluh. Bapak saya seorang guru. Kalau saya fail dalam bekerja, bagaimana saya bisa membantu orang tua saya? Bagaimana saya bisa membantu family saya? Jadi, saya tidak boleh fail. Kalau saya mau fail, saya harus fokus. Itulah suatu poin yang sangat important. Terus, next. Sorry. Masih kelihatan, Pak, presentasinya? Masih, masih, Pak. Soalnya, di sini, di sini, Tidak move on, ya. Oh, kalau begitu, saya anda saja, Pak. Oh, ini. Oke. Untuk di situ, sampai di situ, apakah mungkin kita tanya-jawab atau ada pertanyaan-pertanyaan, atau memang kita sampai habis dulu, Pak Eko? Masih ada waktu kurang lebih 15 menit, Pak, untuk presenting. Kalau mau, Bapak Anu. Nanti kita lanjut dengan tanya-jawab. Boleh, kita lihat ya. Habis itu, kita masuk cara untuk mengubah tantangan anda menjadi peluang. Jadi, kita harus mengetahui cara mengubah tantangan anda menjadi itu peluang yang sangat bagus. Pertama itu, terima tanggung jawab. terima tanggung jawab gunakan aset atau langsung berbicara yang terima nomor tiga itu lakukan dengan benar, nomor empat pilih mentor yang tepat. Terima tanggung jawab berarti secara tanda langsung kita harus work smarter. Gimana kita bisa kerja work smarter? Nomor satu itu bisa do important, work only. Don't multitask. multitask. Jadi, kalau kita mau merubah perpuluan itu jangan terlalu multitask. Kenapa? Hasilnya tidak bagus. Quality yang kita hasilkan tidak bagus. Terus, measure result no time. Artinya gini, kita memensure hasil tanpa melihat waktu. jadi let's say kita mengerjakan sesuatu itu jangan kebanyakan melihat waktu tapi hasil yang harus kita keluarkan. Relief stress. Work smart. Kadang-kadang kalau di office itu ada tempat olahraga exercise sebentar ya. Itu exercise. Atau kalau pagi mau seperti yoga, yoga. kenapa? Itu untuk membuat pikiran kita lebih fresh. Be more organized. Kalau kita kerja atau belajar harus be organized. Jangan tidak organized. Kenapa kerjaan yang tidak organized atau belajar yang tidak organized memakan atau membutuhkan energi yang banyak daripada yang tidak organized. Jadi be more organized. Dan kita harus buat limit checking list. Harus buat checklist. Apa yang harus kita kerjakan? Dibuat first priority second priority. Jangan second priority dijadikan first priority. Difficult yang buat pertama yang susah harus kita kerjakan duluan. Jangan yang paling susah yang paling belakangan. Kenapa? Kalau kamu kerjakan sesuatu yang mudah yang susah nanti pikiran kita itu akan terus melanjut atau difficult task itu selalu terpikirkan. Jadi mau tidak mau yang susah harus kita kerjakan dulu. Yang tidak susah baru dikerjakan. Mohon maaf Pak Fetra. Tadi ada yang interrupt share screen. Jadi screen Pak Fetra sekarang terganu. Tidak ada slide presentasinya. Mohon di share screen lagi. Oke, sorry. Share screen ya. Oke, sudah belum ya? Belum enggak. Yes, sudah oke. Oke. Ya. ya. Sudah ya. kita ulangi. Work smart. Ya, kita harus kerja work smart. Bukan hard walking. Ya. Kita harus planning. Hidup kita itu harus di planningkan. Kita belajar sekarang rata-rata umurnya 20-23. Ya, kita harus remember di bawah 20 tahun kita harus belajar yang sungguh-sungguh. 20 ke 30 tahun ya, seperti adik-adik sekarang carilah mentor atau carilah perusahaan yang bagus untuk mendevelop kamu. Nah, Jangan mencari posisi. Carilah perusahaan atau carilah mentor yang bisa mendevelop kamu atau membantu kamu untuk ke depannya. jadi kalau mau kerja di hotel carilah sebisa mungkin yang hotelnya memiliki staff development yang bagus. Ya, carilah suatu perusahaan yang betul-betul mengajari kamu. Artinya bukan mencari posisi karena masa ini kamu butuh tutor atau butuh perusahaan yang bisa mendevelop karir kamu. 30 ke 40 nanti 30 ke 40 tahun do something. Do something itu kalau kita kerja di hotel kalau perusahaan ini kurang mendevelop kita kita bisa move on. Kebanyakan anak sekarang beda. Kerja 6 bulan 1 tahun itu move on-nya cepat. Itu yang harus dipikirkan. Saya dulu pengaruh kerja saya saya merasa sedih. Kenapa saya bilang merasa sedih tahun 95 saya kerja setiap 6 bulan teman-teman saya teman-teman saya itu dapat pekerjaan yang bagus. Pindah dari satu property ke property lain. Hanya saya dalam hati kenapa dia bisa saya tidak bisa. Itu yang selalu saya pikirkan. Tapi saya punya prinsip kalau saya kerja di suatu perusahaan yang bisa mendevelop saya kenapa saya harus move on. Itu prinsip saya. Jadi setelah saya mencapai sesuatu level baru saya akan move on. Atau setelah saya lihat perusahaan itu tidak bisa mendevelop saya itu yang saya akan move on. Dari umur 40 ke 50 tahun kerjakan yang bisa. Master yang kamu bisa atau kamu master di dalam bidang apa master di belakang ini itu yang dipokuskan. Kenapa waktu kita itu tidak ada lagi. 50 ke 60 tahun mau gak mau kita harus mengajari generasi atau adik-adik yang ada sekarang. Lalu 60 tahun ke atas mau gak mau selalu enjoy dengan family. Itulah harus punya goal yang bagus untuk adik-adik yang ada. Ini kita work smart. Terpotong lagi tidak Pak? Tidak Pak masih ada cuman tidak move on. Dia tidak moving Pak. Berarti ini kita harus move on ya Pak? Ini move on Pak? Ya move Pak. Oke berarti saya ini what is important to help mentor? Saya bisa menjadi sekarang ini karena saya mengidamkan seseorang yang saya harus challenge yang saya bisa dengan performance dia saya bisa move on. Ya itu bukan berita rahasia lagi. Mark Jules Gerbeck itu kan dia punya tutornya itu atau orang yang dikagumi itu Steve Jobs. Kalau Lionel Messi itu late-nya Pep Guardiola. Ya kenapa every successful person had a mentor. Jadi semua orang yang sukses di dunia ini pasti ada mentornya. Mentor yang bagus atau mentor yang tidak bagus. Kalau mau move on carilah mentor yang paling bagus. Kenapa? Dengan adanya mentor berarti ada challenging. ada tantangan untuk membuka pikiran dia untuk membuka pikiran dia untuk berbuat sesuatu yang tidak ada atau yang baru. Makanya kita perlu mentor. Carilah mentor yang betul-betul mentor sebagai motivasi kita. Kita harus berpikir 10 tahun lagi saya akan bisa at least se-level dengan dia. Itu yang harus dijadikan patokan untuk mencapai posisi yang lebih. Terus ini adik-adik sekalian don't depend on school to learn yang di bawah ini. Kenapa? Untuk mencari yang lebih, tantangan yang lebih bagus supaya kita siap untuk yang masa akan datang. Sales, sales marketing. Pak, saya masih sekolah. bagaimana saya belajar sales marketing. Sales marketing gampang. Dalam arti kata saya bilang gampang, hanya kemauan yang kita mau. Mungkin kamu bisa baca-baca di internet atau belajar dari seseorang. Atau yang simple sajalah. Kamu beli barang sesuatu, kamu jual lagi. Untuk memotivasi kamu jadi sales. Investing. ini yang sangat important. Jadi, jangan sempat hidup kita ini tanpa ada tabungan. Ini yang saya kasih sampel. Sekarang zaman COVID-19. Kalau kita baca di surat kabar atau berita, hampir seluruh hotel di Indonesia tutup. Masalahnya itu apa masalahnya? Karena COVID-19. Karena hotel itu kan menerima orang yang tidak boleh seharusnya untuk diterima. Penutupan sangat signifikan. Karyawannya ada yang tidak dibayar, ada yang dibayar, ada yang semrawut. Tapi ingat, hotel atau perusahaan yang mempunyai investing, karyawannya tidak sesufer atau tidak menderita dibandingkan hotel yang tidak memiliki tabungan. Ini ke next level juga. belajar teks, belajar teks. Sekarang gampang, ada mbah Google, dokter Google, kamu bisa buka tentang bagaimana teks, at least kamu menambah ilmu. Emosional, di sini harus belajar. Kerja, walaupun kita emosional, kita harus smile face. Kamu berantem atau tidak happy dengan cowok atau cewek kamu, waktu kerja emosionalnya harus hilang. Itu yang harus diajari di sini. Business startup, business startup, everyone jualan, maka ini, maka ini, maka ini, itu yang harus kamu pelajari. Mindset, mindset untuk kemajuan, kita harus open minded. Ini yang harus kamu belajar, jangan tergantung di hotel, atau sorry, di school, atau di mata kuliah atau pelajaran. Sama juga dengan saya, saya di kuliah, tidak signifikan seperti teman-teman saya. Ternyata, belajar, apa, kita berhasil itu bukan salah satunya dari sekolah, tapi kemauan kita menerima tantangan, ingin maju. Jadi, sekolah itu mendukung kita ke next level. Ini yang harus kamu pelajari. Bagaimana mempelajarinya? Banyak yang harus kamu melakukan. Masih lihat, Pak? Masih, Pak. Masih. Jadi, kita untuk menerima tantangan itu ada tujuh untuk menghadapi tantangan. Jangan bersikap berlebihan, overreacting. Kenapa overreacting? Penghabisan, kamu tidak bisa move on. Jadi, kamu tidak boleh menghadapi tantangan itu secara overreacting. Karena overreacting itu membuat kamu tidak move on. Kalau saya begini, tidak bisa. Kalau saya begini, tidak bisa. Kalau saya begini, tidak bisa. Penghabisan, kita start di satu tempat. kedua, menerima keadaan. Pertama itu, bersikap jangan berlebihan. Kedua itu, menerima keadaan. Hadapi, jangan lari dari masalah. Supaya kita tenang untuk menghadapi. Nomor tiga itu, jangan selalu menyalahi orang lain. ini yang selalu kita tidak bisa menghadapi. Kalau ada masalah, kita tidak melihat secara langsung, tapi kita membuat konklusion menyalahi si A, si B, si C. Yang intinya, masalahnya tidak pernah terselesaikan. Kita harus menyelesaikan secara benar. Contoh kecil, saya kasih di sini COVID-19. Hotel tidak bisa buka. Kenapa? Satu dari pemerintah daerah tidak bisa membuka hotel. Kedua, karena ada masalah COVID-19. Supaya tidak terjadi penyebaran yang benar. Jadi, hotel di seluruh batu, itu tutup. Itu, kita harus mencari secara benar. bagaimana menanggapi ini, menerima keadaan, tapi bukan berarti kita kalah dengan keadaan. Terus, nomor lima itu jangan berlebihan menganalisa. Kalau kamu berlebihan menganalisa, berandai-andai penghabisan kita tidak bisa move on lagi. Nomor enam itu menerima perubahan dalam hidup. Tiga bulan yang lalu, banyak masyarakat Indonesia, especially dalam dunia pendidikan, menteri pendidikan akan membuat yang namanya online belajar. Online ini, online ini. Itu jadi jok. Tapi itu kenyataan. Dalam tiga bulan, karena ada COVID-19, mau nggak mau, kita harus belajar online. Jadi, mau tidak mau, kita harus menerima, ya. Pak, mohon maaf, slide-nya tidak. Halo Pak? Iya, memang itu. Itu. Iya. Memang saya tidak ubah. Oh, baik-baik. Ini hanya sebagai gambaran. Kalau yang ketujuh, jangan bandingkan gaya hidupmu dengan orang lain. nggak akan pernah. Kenapa? Kamu tidak mengetahui background orang itu. Kamu hanya mengetahui bahasa kerennya, rumput tetangga itu selalu hijau. Ya. Jadi, ada tujuh way to deal with challenge. Tujuh cara untuk menghadapi tantangan. Satu, bersikaplah. Jangan berlebihan. Menerima keadaan. Nomor tiga, jangan menyalahkan orang lain. Nomor empat, menyesuaikan atau menyelesaikan dengan benar. Ya. Nomor lima, jangan berlebihan untuk menghadapi tantangan. Ya. Jangan berandai-andai. Nomor enam, menerima perubahan dari dalam hidup. Jadi, sikapilah. Terimalah bahwa memang kita harus move on. Sama juga dengan Pak Petra di sini. Ya. Mau tidak mau, ada online. Ini harus menerima. karena zaman sekarang berubah. Ya. Harus move on. Nomor tujuh itu, jangan bandingkan gaya hidupmu dengan orang lain. Ya. Itulah ujur cara untuk menghadapi challenging yang ada sekarang ini. Ya. Di sini saya kasih trik, don't listen to them. Kenapa? Once you have a challenge, pasti orang akan membisikin kamu. ya. It is not for you. Ini masalahnya bukan masalah kamu. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini too hard. Ini susah. Kamu pasti tidak bisa. Ya. You will fail. Kamu akan jatuh. Kamu pasti tidak bisa mengerjai. Wah, ini too late. Kamu sudah terlambat. Ya. Ini possible atau tidak mungkin dilakukan. kamu tidak usah yang aneh-aneh lah. Just stick apa yang kamu kerjakan sekarang. Ini yang akan kata-kata sering kamu buat atau sering kamu dengar dari teman-teman. Tapi ingat, first, dia akan again you. Ya. Kedua, dia akan mempertawakan kamu. Ketiga, dia akan join ke kamu. Sama juga, saya join ke Hotel Singasari ini 2015, ya 2014, tantangan saya banyak. Hotelnya megah. Tapi apa? Complainnya banyak. Quality service-nya tidak bagus. Ya. Terlalu banyak komplain. Ya. Pertama, saya masuk seperti ini. Ya. Semua yang mau saya buat itu tidak mungkin. Tapi, Alhamdulillah, setelah 5-6 tahun saya di sini, Singasari memiliki the best service yang ada di Jawa Timur. Itu bukan dari saya, tapi itu dari feedback dari karyawan, dari tamu-tamu. Ya. Banyak hotel yang buka, tapi harus ingat, saya mengajari karyawan itu untuk memberikan pengalaman best service, bukan good service, bukan good excellent service. Pak Petra, mohon maaf. Ya. Untuk sesi penyampaian makannya, mungkin sudah habis waktunya, kita masuk ke sesi 2, boleh Pak? Boleh, jadi saya ubah, biar saya bisa lihat. Nah, oke. Sekarang kita jawab. Oke, kita masuk ke sesi diskusi rekan-rekan peserta pelatihan. Silakan, jika yang ingin bertanya, silakan untuk di chat di kolom komentar, atau yang ingin bertanya langsung kepada Pak Petra, silakan untuk mengirim emoticon raise your hand di kolom chat, nanti kita akan bantu untuk unmute speaker peserta, dan bertanya langsung kepada Pak Petra. Oke, saya cek dulu. Oke, yang pertama dari Bro Diki. Dari Brother Diki, silakan boleh di unmute suaranya, Bro. Bro Diki. Iya, terima kasih, Miss. Oke, silakan. Selamat pagi, Pak Petra. Pagi, Diki. Pak, ini mau bertanya sedikit nih, Pak. Tadi kan ada yang turn your challenge into opportunities, Pak. Kalau dari Pak Petra sendiri, Pak, apakah Pak Petra pernah berada di posisi fail atau gagal atau terpuruk di dalam karir Bapak selama ini, dan bagaimana cara Pak Petra mengatasi hal tersebut, Pak? gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bro Diki. Pak Petra, saya tampung dulu ya, Pak ya, untuk pertanyaannya nanti bisa dijawab sekaligus. Iya. Oke, yang kedua untuk Jumain, Bro Jumain. Silakan, Bro. Bisa di unmute speaker ya. Lo, Assalamualaikum, Pak Petra. Terutama saya mau nyapa Pak Eko, pelaku Presiden Dekat FID Indonesia. Bro, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga sehat semua ya, rekan-rekan semua disini, alumni ID Indonesia. Perkenalkan nama saya, Jumain, saya sekarang bekerja di hotel berbintang 4 di Jakarta Selatan. posisi terakhir apa, ya Pak? Ya Pak. Posisi terakhir apa? Posisi terakhir, Alhamdulillah, asisten SDT Positor. Baik. Oke, pertanyaan saya tadi sempat dibahas oleh Pak Fitra. Sebenarnya sudah jelas gamblang ya, detail-detailnya, sampai apa, seven ways-nya untuk menghadapi challenge tersebut. Tadi dibahas masalah pandemi COVID-19 ya, oleh Pak Fitra. Itu benar sekali dampaknya banyak banget. Dari saya, dari COVID-19 ini, dari level owner sampai dari DW itu mengalami dampak COVID-19-nya. Nah, kita sebagai hotelier, sebagai hotelier, bagaimana untuk menghadapi pandemi ini gitu. Apakah kita harus loncat ke, apa namanya, loncat ke sebelah atau masih bertahan di hospitality industry. Nah, yang kedua pertanyaan saya tadi dibahas untuk smart worker, untuk work smarter itu adalah don't multitask, don't multitask, jangan terlalu multitasking, sehingga menjadikan tidak bagus. Nah, pertanyaan saya, untuk recruiter sekarang, itu GM itu menuntut untuk merekrut yang multitask. Apakah semua dari level daily worker sampai HOD itu tidak boleh multitask? Atau hanya dari supervisor ke atas untuk yang tidak multitask? Karena dari recruiter itu dituntut untuk multitask. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lain yang terkenalkan? Saya masih buka lagi untuk pertanyaannya. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Ada yang ingin bertanya lagi. Silakan ditulis di kolom chat atau nanti langsung ingin berbicara langsung kepada Pak Petra, silakan dikirim icon raise your hand. Oke, ini akun silakan. Halo. Halo, silakan. Ini ada strategi Singasari untuk bantu setelah COVID. Jadi, mohon maaf dari siapa? jadi Mr. Eko kan? Dari Pak Eko ini seperti ini. Oke, mungkin tiga dulu ya Pak Petra ya. Apa namanya? Pertanyaannya nanti bisa langsung dijawab. Oke, satu lagi saya persilahkan bro Chef Lutfi silakan Chef. Chef Lutfi silakan. Selamat pagi Mr. Petra. Ya, Chef Lutfi. Senang bertemu dengan Mr. kembali. Ya, terima kasih. Oke, saya akan bertanya tentang satu pertanyaan yang kiat apa yang harus paling kuat yang kita miliki kegita-gita harus bangkit di tengah keterpurukan COVID-19 sebagai hotelier. Oke, cukup Chef Lutfi? Sebagai pribadi bukan sebagai satu hotelnya. Kita sebagai hotelier kiat apa yang paling kuat yang harus kita miliki. Terima kasih. Oke, baik. Sudah ada empat penanya. Ya Pak Petra ya. Yang satu lagi yang Eko yang Eko. Saya di sini mencatat yang Diki, Jumain, Sama Chef Lutfi. Baru tiga. Oke, ini dari kolom chat ini begini Pak pertanyaannya. Setelah strategi Singasari untuk bangkit setelah? Oh, bagaimana Singasari akan bangkit setelah wabah Corona? Halo? Iya Pak, benar Pak. Iya betul. Pertanyaan Brother Diki, Pak Petra. Oke, berarti sudah ada empat pertanyaan ya Ibu. Yang satu itu dari Diki, apakah Pak Petra itu pernah mengalami kegagalan? Kalau mengalami apa yang harus dilakukan? Kedua itu Seb Jumain membuat atau pertanyaannya mengenai COVID-19 atau Corona bagaimana kita sebagai hotelier menanggapinya? Kalau Seth Luffy itu secara pribadi apa kiat-kiat yang harus kita lakukan selama Corona ini? Dari Eko ya apa yang dilakukan Singasari setelah COVID-19 Corona ini supaya Singasari maju lagi gitu ya? Iya, betul Pak. Oke, ini secara pengalaman ya. Ya, secara pengalaman. Kalau dibilang fail atau saya jatuh atau saya gagal dalam berkarir mungkin jawabnya masih 50-50 ya atau 50% 50% kebanyakan itu karena setiap bekerja saya itu fokus karena fokus itu bisa menghindari kita jadi kejatuhan. Ya, fail-nya itu pasti ada dalam berkarir. Ya, fail-nya pasti ada dalam berkarir. Waktu saya kerja di Malaysia ini menurut saya saya fail. Kenapa saya fail? Saya kerja di one of the best resort in Malaysia. Karena kalau di Malaysia itu ada dua resort yang the best. satu di di lupa saya namanya itu di satu di Perak namanya Pangkuk Law Resort yang saya tempat bekerja. Satu lagi itu di pulau apa itu lupa saya. Jadi tamunya akan menanyakan begini loh service di sini tidak bagus tidak bagus sebagus yang di sana. Tamunya kalau tinggal di resort yang satu lagi dia bilang servisnya tidak bagus sebagus di Pangkuk Law Resort karena dua resort itu betul-betul luxury dimana harganya itu satu malam pun 750 US. Jadi perusahaan ini dimiliki suatu grup namanya WTL Group jadi WTL Group itu mempunyai hotel-hotel juga di Kuala Lumpur seperti Marriott Riscalton Vistana banyak hotelnya hotelnya itu sangat banyak saya waktu itu sebagai FMB Manager saya incat di Pangkol Raut Resort jadi seluruh seluruh karyawan yang di-hire dari beberapa negara itu di-training di Pangkol Raut Resort setelah di-training sama Pak Petra di Food & Befit wow hasilnya setelah 6 bulan ada yang ke Riscalton ada yang ke Marriott ada yang ke Pistana saya waktu itu bangga kenapa saya walaupun orang Indonesia tapi saya bisa men-train dan menjadi pilihan di Riscalton atau Marriott bukan kebalikannya gitu ya tapi setelah 2 tahun saya merasa kok kerja saya ini seperti ini ini terus gitu loh ya jadi itu membuat fail motivasi saya down kenapa kerja saya selalu mendidih orang habis itu kerja di tempat lain seperti kampus seperti di kuliahan ya waktu itu saya fail kenapa kenapa saya bilang fail disitu bagi diri saya ya saya sudah memberikan outcome yang lebih saya kepingin karir yang lebih tapi dalam 2 tahun itu saya tidak move on Diki ya saya tidak move on saya jatuh ya sehingga saya jatuh wah saya tidak begitu fokus kekerjaan saya and then saya resign saya keluar dari perusahaan itu ya kenapa karir saya setelah 2 tahun lebih saya stuck 2 tahun 2 setengah tahun saya stuck ya kalau saya tidak move on saya akan begini terus karena salah satunya kebetulan di perusahaan itu yang orang Melayu itu hanya saya untuk departemen headnya ya yang lainnya itu westernis sama chinese gitu ya itu merasa saya tidak berhasil saya fail bagaimana saya menghadapi atau membuat apa saya move on lagi saya keluar dari perusahaan itu saya mau relax ya kenapa kalau saya pikirin terus saya yang stress ya saya stress tapi karena track record saya bagus ingat kalau kerja di perusahaan itu harus memiliki track record yang bagus 3 bulan saya tidak kerja saya ditawari kerja di Vietnam ya selama saya kerja di perusahaan saya tidak pernah atau belum pernah interview loh ngelamar-ngelamar loh kebanyakan saya disuruh jumpa sama apa GM-nya atau sama owner-nya kenapa track record yang menentukan kamu bagus tidaknya jadi selagi kamu kerja di suatu perusahaan ya Diki harus fokus komitmen dengan profesionalism kamu ya itu yang menurut saya saya fail kenapa saya sudah membuat yang lebih tapi hasilnya kurang itu yang bisa saya kasih Diki untuk Pak Jumain ya COVID tadi kan kita saya sudah jelasin carilah perusahaan carilah perusahaan yang bagus satu yang bisa development kamu lebih bagus ya kenapa saya akan pisahkan pertanyaan ini dari dua pertanyaan sebagai manajemen sebagai karyawan saya jawab sebagai manajemen dulu ya suatu perusahaan yang bagus itu harus ada namanya dana fund ya kebanyakan perusahaan-perusahaan yang tidak survive ya yang tidak survive itu kalau rame atau tidak rame tidak ada yang namanya tabungan ya di hotel industri itu atau di perusahaan yang kita kerja biasanya kalau standarnya itu bagus setiap 1% ya setiap 1% dari pendapatan itu biasanya dialokasikan disimpan untuk dana in case terjadi gempa bumi corona atau covid-19 ada lagi ya yang memakan waktu lama kebanyakan yang di Indonesia itu banyak perusahaan yang kurang survive gara-gara tidak menjalankan standar SOP perusahaan secara benar ya itu kan relatednya ke owner jadi karena disini yang saya ajak bicara itu middle ke bawah saya hanya mengasih gambaran perusahaan atau hotel yang benar harus memiliki dana fun atau tabungan saya kasih contoh di Singasari di Singasari satu satunya hotel yang ada di Jawa Timur bukan berarti saya bangga ya mungkin kamu bisa tanya anak idea yang terjadi disini walaupun dirumahkan walaupun hotelnya tutup masih digaji atau masih menerima upah secara penuh karena apa karena Singasari itu memiliki dana fun selama saya kerja disini ya kenapa saya buat itu pengalaman saya 2014 saya masuk 2-3 bulan gunung kelut meletus ya penghabisan 3 bulan hotelnya tidak produktif jadi mau gak mau dana fun itu apa salahnya mungkin kalau kerja di hotel di riman supaya kedepannya bagus terus ini jawaban dari manajemen harus ada dana untuk karyawan untuk sekarang ini makan saja susah benar gak Pak kira-kira makan saja susah jadi jangan berpikir yang moluk-moluk saya orang hotelier kalau ini hotel tidak buka saya kerja apa tadi yang saya jelaskan challenge 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 dalam arti kata begini singasari memiliki dewe dally walker hanya yang tidak bagus dalam arti kata gini dewe yang mempunyai istri atau tanggungan tetap bekerja dally walker ada sekitar 20 orang yang tidak punya tanggungan terpaksa diberhentikan apa yang dia lakukan ya adik-adik yang mereka lakukan salah satunya jualan jualan telur jualan sembako kenapa hotelier harus ready kita harus ready dalam kehidupan kenapa ini masalah makan aja susah kalau kita makan aja sudah oke berarti kita sudah mencapai kemenangan mau tidak mau kita harus benar-benar solid as a team ya jadi yang pastry ini lagi lebaran atau puasa yang bisa buat cake yang bisa buat apa jadi kita harus ada kerjasama 2-3 orang ya kalau disini housekeeping bisa membuka dana cleaning service ya bisa kita ke rumah-rumah banyak yang harus kita lakukan kita harus menghadapi challenge atau tantangan jangan menerima apa adanya itu selama COVID ya selama corona mau tidak mau kita harus banting setir mengikuti situasi yang ada sekarang ya terus tadi ada multitask pak kalau interview itu harus bisa multitask diterima kalau tidak tidak diterima ya waktu zaman 1995 saya kerja di restoran pak jumain restoran itu biasanya ada hostess atau griter satu orang ada kasir satu orang ya terusnya ada karyawan atau waiter untuk menyambut atau captain terus ada bar itu membuat minuman ya itu zaman saya kerja 1995 zaman sekarang itu berubah mau gak mau kita harus menerima yang namanya multiskill yang dulu hostess sendiri hasil sendiri sekarang dirangkap kira-kira bener gak pak ya sekarang dirangkap dulu bar sendiri waiter sendiri sekarang 80% waiter bisa buat minuman itu namanya multiskill pak ya jadi banyak area-area yang multiskill multiskill disini bukan berarti multiskill manajer itu harus bisa ngerjakan apa sama dengan karyawan tidak multiskill itu yang namanya disesuaikan dengan kebutuhan nah disini harus kita bisa bedakan multiskill bukan berarti itu untuk kerja tapi kalau kita ada masalah ya kalau ada masalah fokus dari masalah satu fokus contoh kecil kita dalam COVID-19 atau corona pak bapak itu mau fokus atau jumain itu mau fokus dimana kalau nanti multiskill pak jumain mau ini mau ini mau ini mau ini mau ini mau ini intinya tidak bisa move on kenapa terlalu banyak yang kamu kerjakan tidak fokus hasilnya tidak maksimal jadi disini saya bedakan juga multiskill yang bapak tanya disini itu adalah apa ya yang tadi kerja sama multiskill kita menghadapi kendami COVID-19 jadi ada dua perbedaan yang ada disini jadi mau gak mau kita harus open-minded menerima keadaan kita harus siap karena tantangan itu tanpa siap tanpa menerima tanpa open-minded tanpa disiplin tanpa inovatif kita akan tertinggal atau kita tidak bisa mengikuti menghandal yang namanya tantangan pak jumain ya jadi intinya seperti itu untuk sekarang ini ya karena ini kejadian bukan skala daerah tapi internasional sebagai hotelier we have to do what we can do jangan berpatokan saya tidak bisa apa-apa disini harus bisa gitu terus Sef Luffy apa tadi dia bilang Sef Luffy kiat yang kuat menghadapi corona saya rasa sama ya poinnya tadi kiatnya itu ya kita harus satu yang saya jelaskan tadi jangan bersikap berlebihan ya menerima keadaan jangan menyalahkan orang lain ya menyelesaikan dengan cara benar kalau kamu ada masalah begini find out kalau kamu tidak bisa cari teman yang bisa membantu kamu ya menerima perubahan dalam hidup jangan bandingkan kamu Sef Luffy dengan Pak Petra atau si A si B si C supaya kamu kuat atau menghadapi COVID-19 ini banyak pekerja hotel banting setir atau kerja dengan yang lain kenapa di COVID-19 ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari intinya kalau kita bisa melewatkan ini kita akan hasil jadi jangan mencari yang lebih itu terus Pak Eko Singasari bagaimana Singasari menghadapi secara setelah COVID-19 Singasari mau tidak mau sangat kena dampak ya hotel tutup dari bulan April karena keputusan wali kota Batu seluruh hotel di Batu tidak boleh beroperasi sampai per denotis nah ini yang gak enaknya Pak sampai per denotis sampai yang tidak ditentukan melihat keadaan gitu apa yang harus dilakukan Singasari ya satu remember hotel tutup tapi hotel aktivitas harus jalan yang namanya sosmed yang namanya update ke klien yang namanya apa informasi tidak boleh stop satu ya contoh kecil tiap hari kalau dilihat di sosmed ya di sosmed sana-sini tetap move on Singasari walaupun tutup kedua say hello ke tamu ke klien yang kita kenal Pak Petra apa kabar kita dari Singasari mengucapkan selama ini ini semoga bapak dan keluarga sehat-sehat selalu keep stay stronger pak atau ibu itu tidak boleh diputuskan ya grup-grup yang sudah confirm tetap di review ya itu dari sales marketing side dari operasional Singasari harus menyiapkan checklist satu kesiapan kita menyambut tamu bila hotel akan buka ya hotel standard seperti housekeeping housekeeping kita punya standard sebelum tamu masuk itu kita disinfecten ya kita lock semuanya setelah tamu stay lihat beberapa hari itu kita akan ikuti standard seperti penggantian seat semuanya daily setelah tamu check out tugas housekeeping berat lagi nih yang biasanya cuma clearing-clearing selesai tidak harus spray disinfecten lagi berarti sebelum tamu datang tamu tinggal tamu sudah datang balik itu kerjanya double jadinya ya setiap seminggu sekali seluruh area senyasari akan di disinfecten jadi kerjanya lebih di pronopis ya ada standard yang namanya queue jarak semuanya diperjelas restoran untuk saat ini ditutup semua yang tamu in-house akan diantam makanannya ke kamar jadi luar biasa perubahan ini yang harus kita adapkan itu menyambut sebelum buka setelah singasari buka kita harus mengikuti komitmen bahwa kesehatan itu bukan hanya untuk tamu tapi untuk karyawan jadi kalau di singasari mau tidak mau sebelum tamu masuk atau karyawan masuk itu harus dicek body disinfectant cuci tangan pakai hand towel eh sorry pakai sarung tangan pakai masker itu diwajibkan untuk tamu mau masuk ke hotel disitu ditawari bapak apakah bapak mau disinfectant di dalam box kalau tidak cuci tangan di sebelah sini tetap diperiksa temperaturnya dan check-in itu memakai proses kunci itu harus di disinfectant jadi intinya semua itu mengikuti prosedur yang kita harus kerjasama sama dinas kesehatan itulah persiapan singa sari untuk membuka yang kedepannya hanya untuk pertanyaan sekarang ini mau sampai kapan tapi kita tidak bisa menjawab kenapa itu keputusan semua di kita semua ya makin kita sering jalan-jalan makin sering kita buka bersama di luar makin kita sering apa ya mumpul-mumpul makin susah hidup kita itu benar Pak benar-benar benar-benar harus terima kasih Pak oke berarti itu semua pertanyakan sudah dijelasi kira-kira ada lagi yang harus ditambah atau pertanyaan lagi yang kita bisa sering untuk menambah kita Pak Fetra sebenarnya ini waktunya sudah selesai Pak cuman kalau Pak Fetra berkenan ini teman-teman rasanya masih ada yang bertanya Pak menggok oh baik baik silahkan Bu Riris Bu Riris masih di mute Bu Riris oke baik kita ke selanjutnya ya Pak ini dari Bro Andoko Setiawan silahkan Bro saya tampung dua pertanyaan kemudian langsung dijawab oleh Pak Fetra silahkan Bro Andoko baik terima kasih Mr. Riris selamat siang Pak Fetra selamat siang Mr. Rekor dan selamat siang Rekor dan semuanya baik nama saya Andoko Setiawan disini saya akan bertanya ke Pak Fetra bagaimana bagaimana sih Pak apa yang sudah Bapak sampaikan ubah tantangan anda menjadi peluang nah peluang tersebut Pak apabila kita ada peluang di tempat kita bagaimana sih Pak memberi tahu kepada manajemen ketika ada peluang itu kita bisa naik di peluang tersebut jadi agar suatu manajemen itu tahu kalau kita itu bisa kita itu ingin menggantikan posisi itu dan kebanyakan manajemen memilih mengambil dari luar jadi pertanyaan saya bagaimana memberi tahu manajemen dengan secara positif Pak terima kasih oke terima kasih Bro Andoko saya lanjutkan ini ada di kolom komentar dari Ayu Latifah saya bacakan ya Pak Fitra ya dari di segi finance sendiri bagaimana hotel Singasari melalui siasati selama masa pandemi ini ini dari Ayu Latifah Pak ya ya ada saya tampung dua dulu Pak langsung dijawab dari Bro Andoko untuk Andoko bagaimana menjawab peluang saya tahun 95 ada pertama kerja di hotel punya pengalaman saya kerja di Bintan Lakun selama 4 tahun Bapak 4 tahun setiap 1 tahun pencaya naik daripada saya teman saya naik daripada saya saya pun bingung setiap restoran saya selalu dipindah untuk membeneri restoran tersebut bayangkan kalau restoran banyak komplain banyak apalagi itu tamunya tidak happy makanan tidak happy servisnya tidak bagus saya dipindah untuk beneri jadi selama di Bintan Lakun itu saya membawai pernah bekerja di seluruh restoran Chinese Japanese barbecue seafood cafe shop italian sama gokos wah saya stres kenapa saya dipindah sana pindah disini berarti kan saya bagus daripada si A si B si C tapi kenapa dia naik terus saya masih asisten restoran manager dia sudah restoran manager saya masih asisten restoran manager eh satu lagi naik jadi banquet manager membuat saya stres itu yang saya lihat kenapa si A bisa saya tidak bisa dari segi kerja seluruh karyawan FNB itu admit Pak Petra itu bagus membuat restoran bagus tapi kenapa tidak naik itu harus introviksi diri salah satunya yang menilai kita itu bukan kita yang menilai kita orang lain kita harus berbagi sama orang lain yang bisa kita percaya tanya si A kenapa apa kelemahan saya apa yang membuat saya tidak move on seperti teman-teman teman-teman sudah karirnya naik saya masih asisten restoran manager sementara kerjaan saya lebih dari mereka harus tukar pikiran baru disaring oh Pak Petra bos itu bagus tapi terlalu confident sehingga komunikasi sama bos ada gapnya kalau teman saya bilang hai Pak Eko apa kabar gimana hari ini gimana ini gimana ini kalau saya tidak seperti mereka berarti komunikasi saya tidak bagus satu saya harus memenari komunikasi saya supaya bagus kedua orang itu kita dihargai benar gak Pak kira-kira benar harus contoh kecil ada teman membantu terima kasih kita bisa membantu kita bantu kenapa karir kita bisa naik itu salah satunya support dari teman sekerja bagaimana kita mau naik kalau teman sekerja yang di samping kita selalu membuat atau mengasih bad comment berarti satu komunikasi kedua bergaul ketiga itu ada namanya review setiap tiga bulan sekali atau at least enam bulan sekali itu ada review dari review berarti terjadinya two way komunikasi antara leader dengan staff nah disitu dipertanyakan kamu bolehkan jawab untuk menjadi ini saya kurang apa pak untuk menjadi ini saya kurang apa pak untuk menjadi ini saya apa pak ya berarti tadi ada komunikasi ada support dari teman ada review week tiga bulan atau enam bulan sekali disitu baru kita lihat baru dari situ ya kita review performance kita ya kenapa Pak Petra selalu bagus tapi orang bilang Pak Petra tidak bagus itu harus di benar-benar di admit nah gitu ya itu untuk membuka kita ke next level kenapa once you are good pasti orang tidak pernah melupakan kamu saya kasih contoh tadi saya kerja di satu dua tiga empat negara saya kerja di empat negara majoriti saya gak pernah interview loh pak eh gak pernah ngelamar ya kenapa karena komunikasi saya sama bos saya masih bagus ya ulang tahun happy birthday bos long life so on so on ya kalau umpamanya kita ada masalah bos i have a big problem why today i don't have money walaupun dia jawabnya kurang ajar kamu ya at least komunikasi ya komunikasi is number one itu gambaran untuk mencari peluang kerja bagus belum tentu 100% karena yang tadi yang saya bilang yang penghabisan ya banyak berdoa dan berterima kasih apa yang sudah kita buat ya itu pak Andongko dari Ayu Finance baik singa sehari terima kasih pak Petra terima kasih singa sehari kalau ditanya Finance ya Finance pasti gak cukup ya apalagi dampak dari COVID ini tidak ada putus-putusnya ya itu akan direview selama 3 bulan karena fund itu biasanya di prepare untuk 3 bulan ke depan tapi kalau 3 bulan ke depan ya 3 bulan ke depan COVID-19 atau Corona ini tidak habis atau makin parah berarti secara-cara tidak langsung ada yang namanya review ya bukan kita aja hotelnya harus review juga ya bagaimana perusahaan tetap survive karyawan tetap tidak di PHK itu yang harus direview ya kenapa ini kita berjalan ke depan yang tanpa kepastian walaupun pemerintah sudah membuat berita mulai dibuka tanggal 1 penerbangan tanggal 8 pesawat sama kereta api tapi itu hanya wacana benar tidaknya itu nanti tergantung perkembangan COVID-19 ya kalau dibilang finance sekali lagi saya tidak bisa membuat background yang benar atau secara detail tentang Singasari cuman saya kasih tahu finance itu tergantung performance karena apa kita buka per 3 bulan review 3 bulan review ya bagaimana intinya karyawan tetap serpat tidak di PHK dan hotel tetap serpat saling tetap berhubungan satu dengan lain dan win-win situation nah gitu ya saya rasa itu yang saya sampaikan ya ada lagi kira-kira mau tanya jawab mumpung kita bisa ada waktu silahkan rekan-rekan yang lain yang lain masih ada 9 lagi wah tampaknya sudah sudah cukup jelas Pak Petra rekan-rekan sekalian sudah ada yang bertanya Pak Petra ya sepertinya sudah sudah jelas semua ini rekan-rekan sekalian ya Pak oke 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 mungkin sebelum kita tutup saya resume dulu ya Pak ya untuk materi pada pagi hari ini ya oke jadi bagaimana kita ini menjadi sebuah peluang menjadi seorang yang mau mengambil opportunity apapun keadaannya kemudian kita harus menghindari bad habit yang bisa menyebabkan kita tidak ada magnet untuk mengambil opportunity kemudian mari kita lakukan hal-hal positif dan secara teratur kemudian banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita berada di zona gagal seperti kita harus punya mentor yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan begitu ya Pak ya benar benar sekali oke baik Pak Petra terima kasih banyak mungkin sebelum saya close Pak Eko Desrianto ada yang ingin ditambah Pak Petra kita menunggu closing statement dari Pak Petra nih sebelum pamitan beliau mohon Pak Petra ya pertama saya berterima kasih kepada TDA yang memberi opportunity untuk komunikasi secara online tersebut saya belum pernah belum pernah saya harus mengakui kenapa dari sini berarti saya harus banyak belajar lagi lebih profesional tapi dengan adanya ini saya yakin challenging ini saya bisa move on satu kedua kita dalam masalah COVID atau Corona 19 saya berharap ke adik-adik ya jangan biarkan itu berlalu maksudnya begini kalau memang kita masalah kerja di hotel tutup atau tidak produktif atau kita dirumahkan kita jangan mengikuti apa yang keadaan sekarang do something kita bisa berbuat lebih dari yang kita inginkan jangan sekali-sekali kita menyerah tanya atau bertanyalah kepada yang mengerti kenapa itu membuka wawasan kita untuk menjadi positif selagi kamu diam selagi kamu diam kamu tidak akan pernah move on bertanya jangan malu sell diri kita kalau bisa bahasa kasarnya jual diri kita saya Androko adalah orang yang bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab seperti itu jangan kalah dari situasi bukan berarti kamu harus keluar sana keluar sini keluar tidak ambillah opportunity ambillah opportunity kalau memang itu harus banting setir bukan di hotel dalam keadaan seperti ini take it take it don't leave it itu yang saya harapkan dari adik-adik yang ada di sini semua semoga kita sukses bersama dan kita doakan bersama COVID-19 akan berlalu dengan cepat amin 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 itu aja Pak Ekon baik Pak Petra terima kasih banyak waktunya Pak Petra menyempatkan waktu di tengah-tengah family time beliau stay home kemudian sharing kepada teman-teman kemudian Pak Petra rekan-rekan yang mengikuti sesi ini kita khususkan untuk rekan-rekan yang sudah berkarir minimal di posisi supervisor Pak jadi ini khusus kayak kita buat semacam GM talk GM table harus iya supaya yang pertama rekan-rekan tetap positif kedua tidak 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 kemudian freeze Pak tidak melakukan apa-apa sama sekali dan prinsipnya adalah inspirasi-inspirasi dari Pak Petra tadi tentang bagaimana menikung menyalip di tikungan bagaimana kita harus evaluasi diri bagaimana mempersiapkan kalau beberapa poin yang tadi saya catat yang luar sebiasa menarik bagi saya adalah bahwa sehingga Sari sudah mempersiapkan finance untuk semua karyawannya paling tidak tiga bulan ke depan sehingga karyawan masih digajifur ini inspirasi saya inspirasi buat saya sekali yang kedua Pak terkait ada sesuatu ini kita sedang merasa kerja bagus keren banget tapi ternyata tidak naik-naik ternyata ada beberapa hal yang dievaluasi dan ini pasti terjadi di teman-teman di supervisor di assistant manager bahkan mungkin di level di bawahnya atau di atasnya ketika merasa melakukan yang terbaik menjadi yang terbaik bahkan menjadi yang penting di hotel itu tapi kok nggak naik-naik posisi ternyata ada di sekeliling kita itu orang-orang yang masih tidak tidak suka dengan cara kita bekerja selama ini mungkin kita sepelakan komunikasi kurang bagus dan segala macam dan yang kemudian yang juga menarik adalah bahwa rekan-rekan selama covid dan teman-teman harus stay home itu lakukan sesuatu kalau memang ada kesempatan di luar hotel dan itu menarik dalam batas aman silahkan diambil Pak Petra keren banget terima kasih banget waktunya beliau cepat tangan teman-teman semuanya untuk Pak Petra walaupun berimut terima kasih terima kasih terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung Pak setelah covid selesai Pak Alhamdulillah atau Pak Pak Petra yang ke Lampung Alhamdulillah terima kasih Pak Petra terima kasih all the best terima kasih terima kasih oke terima kasih banyak saya aturkan Pak Petra setelah berbagi kepada para alumni kami ini moderatornya ikut keluar langsung semoga menjadi manfaat untuk rekan-rekan semuanya masih di sini oke ini Pak Petra sudah sudah live sudah live Pak Petra oke oke baik baik saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada host Mr. Tewi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you Riris thank you semuanya teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir di seminar kali ini jangan lupa untuk tetap hadir di seminar selanjutnya nanti besok di jam yang sama ya di jam 10 ada 9.30 di jam 1 di jam 13.00 juga akan ada seminar di link yang sama ya teman-teman yang ini nanti yang dari level supervisor dan juga dari staff boleh ikut join oke kemudian untuk resume dari materi hari ini tadi nanti akan kita sharekan ke grup whatsapp jadi nanti bagi teman-teman yang tadi mungkin sudah live duluan karena ada kepentingan bisa tetap ikut apa paham materi dari awal sampai akhir baik teman-teman semuanya masih tetap semangat ya mudah-mudahan nanti masih bisa ikut untuk yang sesi jam 1 oke terima kasih untuk hadirnya hari ini mohon maaf jika ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alega